Halo, ketemu lagi sama gue di Boris Kars Kali ini gue mau bahas tentang akad nikah Jadi sekelumit rundown tentang akad nikah Jadi bakalan cukup panjang Jadi make sure lo punya kuota yang cukup Kalau mau nonton ini Karena akad nikah itu rangkaiannya cukup panjang Dan gue yang mau gue bawain adalah Prosesi akad nikah nasional dulu aja Bukan yang adat, karena kalau adat Lebih panjang lagi, seperti apa Oke Jadi kalau susunan rundown untuk akad nikah Kurang lebih sama Tapi sorry, ini adalah versi gue Karena banyak sekali versi-versi Rundown atau susunan acara untuk akad nikah Beda-beda masyarakat Tapi yang penting Poinnya adalah Hijab kobolnya tercapai kan Oke, jadi ini menurut gue Dan yang biasa gue lakukan Jadi sebelum akad nikah, make sure dulu nih Nama-namanya, dari nama pengantin pria Pengantin wanita, orang tua Nah, lo harus cross-check dulu pronunciation-nya Kadang-kadang nama-nama jaman sekarang Nama-namanya suka susah gitu Jadi lo make sure pronunciation-nya Dan pada saat acara memulai Lo make sure ketemu sama orang tuanya Misalnya, kalau misalnya ini Ketemu dulu untuk hanya Meng-cross-check nama Bapak betul namanya Bapak Joko Ibu betul namanya Ibu Yati Terus yang sambutan Bapak betul namanya Bapak Samsyul misalnya Kalau sudah benar semua Waktu lo aman Karena gue punya pengalaman yang cukup tidak mengenakan Prinsip gue sekarang Jadi lo gak apa-apa Meng-cross-check cue card Karena tidak selamanya cue card itu benar Karena gue punya pengalaman yang tidak mengenakan Gue salah menyebut nama Karena Teman-teman yang menyiapkan cue card ini Kemix up antara nama mempelai Orang tua mempelai pria Dengan orang tua mempelai wanita Jadi ketuker namanya Nah pada saat Keluarga besar mempelai pria datang Gue menyebutkan selamat datang Kepada keluarga besar Bapak Joko dan Ibu Yati Udah jalan mulai Tiba-tiba ada keluarga yang nyamperin gue Mas Kebalik nama keluarganya Bapak Joko dan Ibu Yati itu Adalah Nama dari ibu mempelai wanita Gue langsung drop Dan gue langsung bilang ke Salah satu Wnya Mas ini salah Gue salah Dan dia langsung notice Oh iya Sorry Dia salah Dan gue juga salah Waktu itu gue gak cross-check Jadi pengalaman Untuk semuanya Bahwa lu harus cross-check dulu nama Waktu itu gue miss up gak Dan gue miss gak Gak cross-check Dan apesnya ternyata Pas salah lagi Nah itu Jadi Biasakan untuk Memang cross-check nama dulu Dan pronunciationnya seperti apa Nah Setelah itu Setelah cross-check nama semuanya benar Kita mulai acarakan Nah pada saat mulai acara ini Juga ada dua versi Kalau gue Biasanya Gue Pada saat Acara memulai Jadi gue Mengucapkan selamat datang Kepada keluarga besar calon Mempelai pria Dan ini ada dua versi Versi Jakarta dan versi Bandung Gue nyebutnya Kalau versi Jakarta itu Serah terima Sambutan serah terima itu Dilakukan di depan Tapi kalau di Bandung Serah terima itu Dilakukan Setelah semuanya duduk Di dalam Gedung Atau masjid Barulah serah terima itu Dilakukan Nah Tapi saat ini Gue mau bahas yang versi Jakarta dulu nih Gue sebutnya versi Jakarta Versi Bandung ya Biar Biar gampang Nah versi Jakarta juga Ada versi lain juga Kalau gue Biasanya setelah Datang berdiri saling berhadapan Gue langsung opening disitu Langsung salam Mukadima Terus puji syukur Terus Menceritakan Biodata Calon pengantin pria Dan calon pengantin wanita Baru sambutan Nah ada juga versi yang Setelah selamat datang Langsung mempersilahkan Keluarga besar calon Mempelai pria Untuk dapat memberikan Sambutan penyerahan Setelah itu Nanti dibalas oleh Penerimaan Dari keluarga besar Calon mempelai wanita Which is fine Gak ada yang salah Tapi Kalau prinsip gue adalah Acara itu sudah dimulai Jadi kita harus membuka Acara itu Kayak gitu sih Kalau prinsip gue Tapi it's fine gak masalah It is not a big deal Gitu menurut gue Nah Kalau gue berarti Versi gue nih Jadi setelah datang Saling berhadapan Di sekitar pintu masuk Gue opening Assalamualaikum Kemudian Muka Dima Kemudian Puji Syukur Kemudian menceritakan Biodata Calon mempelai pria Dan mempelai wanita Baru mempersilahkan Keluarga besar calon mempelai pria Untuk memberikan Sambutan penyerahan Kepada keluarga besar calon mempelai wanita Setelah itu Baru keluarga besar calon mempelai wanita Memberikan sambutan Penerimaan Nah setelah itu Baru nanti Keduanya saling bersalaman Maju ke depan Si yang memberikan sambutan ini Setelah itu Jika ada seserahan Ibu dari Calon mempelai pria Maju ke depan Membawa seserahan secara simbolis Cari yang paling ringan Kasian kalau berat beliau Dan diterima oleh ibu Calon mempelai wanita Diterima di tengah Bersalaman Nah ini juga biasanya Ada yang keluarga besar Calon mempelai wanita Mempersiapkan seserahan balikan Jadi nanti Kalau ada seserahan balikan Antar ibu ini Diusahakan jangan kembali ke tempat dulu Tetapi nanti Ada perwakilan dari keluarga besar Calon mempelai wanita Yang menyerahkan kepada Ibu calon mempelai wanita Simboli seserahan balikan Yang akan diterima oleh ibu Calon mempelai pria Jadi tetap di tempat Nah setelah itu Ibu kembali Ibu calon mempelai pria kembali Dan supaya tidak bolak-balik Ibu calon mempelai wanita Tetap di tempat Dan calon pengantin pria Maju ke depan Untuk diberikan kalung Bunga melati Nah pada saat pemberian Kalung bunga melati Biasanya Ada dua versi juga Yang satu Hanya bunga melati saja Yang satu Bunga melati Dan memberikan air minum Air mineral Air putih itu Diberikan Tapi it's fine Tidak masalah Tapi sama saja Basically Kalau sudah selesai prosesi itu Ibu calon mempelai wanita Dan ayah calon mempelai wanita Atau yang mewakili siapapun Akan mengapit calon mempelai pria Menuju ke tempat akad nikah Jadi diapit Berjalan Diikuti oleh Keluarga besar calon mempelai pria Di belakangnya Nah barisan Keluarga besar calon mempelai wanita Kan itu kan Ibu Keluarga besar calon mempelai wanita Kan baris tuh Itu membuka barisan Supaya keluarga besar calon mempelai pria Bisa masuk ke dalam Nah pada saat masuk ke dalam Dikasih tau lah Misalnya Kepada keluarga besar calon mempelai pria Silahkan duduk di sebelah kanan Atau kiri dari arah pintu masuk Supaya tidak tercampur Biasanya sudah diarahkan Misalnya Kami persilakan keluarga besar calon mempelai pria Untuk dapat menempati tempat Di sebelah kanan Dari arah pintu masuk Dan nanti keluarga besar calon mempelai wanita Akan menempati tempat Di sebelah kiri Dari arah pintu masuk Kayak gitu Nah Si calon mempelai pria ini Langsung ditempatkan Di meja akad nikah Langsung bersama dengan Manualinya Kalau ayah anda tadi yang mendamping Langsung duduk Dan sekaligus langsung dipanggil Dipanggil saksinya Saksi dari calon mempelai pria Bapak Mustopo misalnya Dan saksi dari calon mempelai wanita Bapak Arief Silahkan Nah kemudian Panggil penghulunya Kami persilakan kepada Bapak Lukman Untuk dapat menempati tempat yang terakhir disiapkan Jadi tunggu dulu nih Sambil Keluarga duduk Sambil dipanggil Supaya waktunya tetap berjalan Gak nunggu dulu gitu Biar cepat Kalau semuanya sudah duduk Saksi sudah ada Penghulu sudah ada Dan Pembaca ayat suci Al-Quran dan Saddi Tilawah sudah ada Ada dua versi Yang satu Calon penghantin wanita disandingkan Yang satu lagi Calon penghantin wanita Tidak disandingkan pada saat Ijab Qabul Nah kalau disandingkan Setelah semuanya siap Barulah dipanggil Calon mempelai wanita Untuk dapat masuk Ke tempat akad nikah Setelah semuanya siap ya Saksi penghulu Ini kalau disanding Kalau tidak disanding Calon penghantin wanita Masuknya nanti Pada saat Setelah sese Ijab Qabul Biasanya yang manggil penghulu Tapi nanti pada saat penghulu manggil Kita juga ikut membantu memanggil Kita pakai versi yang Calon penghantin wanita disanding ya Jadi setelah semuanya duduk Calon penghantin wanita dipanggil Datang masuk Biasanya didampingi oleh dua Keluarga atau sahabatnya Siapapun masuk ke dalam Setelah itu duduk Di sebelah kiri dari Calon penghantin pria Setelah semuanya siap Barulah pembacaan Ayat Suci Al-Quran dan Sarit Tilawah Setelah pembacaan Sarit Tilawah dan Ayat Suci Al-Quran Nah Biasanya ada prosesi izin nikah Oleh calon mempelai wanita Kepada ayah dan ibunya tercinta Biasanya dilakukan di meja akad nikah Jadi dia menyebutkan Nanti ayah akan membalas Ini juga ada dua versi Konfirmasi dulu ke penghulu Siapa yang akan Mempersilahkan prosesi izin nikah Kalau prosesi izin nikah Nanti akan dipimpin oleh penghulu Setelah pembacaan Ayat Suci Al-Quran Acara langsung diserahkan saja Kepada penghulu Tetapi kalau izin nikah Dilingnya adalah MC yang memimpin Jadi silahkan dipimpin izin nikah oleh MC Setelah itu baru diserahkan kepada penghulu Jadi make sure dulu ke penghulunya Pak nanti prosesi izin nikah Yang memimpin dari saya atau dari bapak Bebas sih gak masalah kalau itu Oke setelah itu Kalau prosesi izin nikah yang tadi dipimpin oleh MC Berarti nanti setelah itu baru diserahkan kepada penghulu Nah kalau tidak disanding Prosesi izin nikahnya Ibu dan bapak dari calon mempelai wanita Didampingi oleh penghulu Keluar dulu dari tempat akad nikah Menghampiri sang calon pengantin wanita Jadi jalan dulu keluar Atau ke suatu ruangan atau kemana Yang tidak terlihat oleh calon pengantin pria Jadi jalan dulu Baru disitu prosesi izin nikah berlangsung Jadi kalau disanding Prosesi izin nikah dilangsungkan di meja akad nikah Kalau tidak disanding Ibu dan bapak calon pengantin wanita Akan keluar atau Akan meninggalkan tempat akad nikah sejenak Didampingi oleh penghulu Untuk prosesi izin nikah di tempat lain Nah setelah itu Diserahkan kepada penghulu Penghulu memimpin jalannya ijab kobul Itu sudah Lu serahin aja sama penghulu Biasanya penghulu ada yang Setelah bebas ijab kobul Nah dipanggil lah itu Kalau yang tidak disanding Dipanggil lah sang calon pengantin wanita masuk Nah kita bantu Kami persilahkan Pengantin wanita untuk dapat memasuki tempat akad nikah Gitu Setelah masuk Biasanya penghulu lagi untuk penana tanganan Dokumen dan sebagainya Nah Biasanya penghulu ada yang langsung memimpin Penyerahan mahar Dan pemasangan cincin Ada juga yang karena beliau cepat-cepat Ada juga yang Penyerahan mahar dan cincin Diserahkan kepada MC Tergantung Ya kita ngertilah Kondisi penghulu Kalau penghulu harus cepat-cepat pergi Ya kita berarti yang memimpin Kalau enggak Biasanya penghulu yang memimpin It's fine Biasanya dia juga memimpin sisi foto Dan sebagainya Itu tinggal tergantung Kondisional aja sih Lihat kondisi Kalau beliau harus cepat-cepat pergi Ya kita yang akan menghandle itu Setelah selesai Biasanya Ada nasihat pernikahan Nasihat pernikahan juga Ada yang kadang-kadang langsung Diberikan oleh penghulu Ada yang keluarga bawa sendiri Nah kalau keluarga sudah bawa sendiri Make sure Acara Penghulu sudah meng-close acara Ijakobulnya Baru Teman-teman mempersilahkan Dari keluarga yang Apa namanya Memberikan nasihat pernikahan Dipanggil Setelah selesai Nasihat pernikahan Either sama penghulu Atau sama Pihak keluarga Enggak masalah Siapapun Yang penting Ada nasihat pernikahan Dan doa Setelah itu Sungkeman Nah sungkeman ini Biasanya dilakukan Meja akartika Diangkat Oleh teman-teman W.O. Atau keluarga Diaturlah tempat duduknya Nah make sure juga Pada saat di awal Sungkeman ini Dilakukan Oleh Sebentar ya Ini tol Oke Sorry Jadi make sure dulu Sungkeman ini Siapa aja yang akan disungkemi Apakah ada nenek Kakek Dan kalau nenek kakek Sistemnya mau Apakah nanti Penghantin yang nyamperin Nenek kakek Atau nenek kakek Yang sudah duduk di depan Dan make sure juga Sorry ini agak sensitif Tapi lo harus tahu Kedua orang tua Ini Orang tua kandung Atau orang tua sambung Karena nanti lo kata-katanya Akan berbeda pada saat sungkeman Karena gue punya Pernah punya pengalaman Yang Yang akhirnya pada saat itu Ya gue ambil Re-session langsung Jadi Sorry Kedua orang tua Dari kedua mempelai ini Sudah berpisah Dan Masing-masing Dari bapak ibunya Sudah menikah kembali Jadi ada empat pasang kan Kemudian Si penghantin wanita ini Tinggal bersama Orang tua angkat Jadi saat itu Ada lima pasang Yang harus disungkemi Dan Gue tidak tahu Mana orang tua kandung Mana orang tua sambung Gue gak tahu Kalau orang tua angkatnya Gue tahu Daripada gue salah Gue menyebutkan Kata-kata yang salah Akhirnya pada saat itu Lima pasang Bapak ibu ini Gue jajarin Gue rendehkan Di depan Dan Biasanya itu Kalau Sungkeman itu Diutamakan adalah Ke ibu kandung Terlebih dahulu Kemudian ke ayah kandung Kemudian setelah itu Bertukar Ke ibu mertua Kemudian Ke ayah mertua Jadi bareng-bareng Orang mempelai pria Dan mempelai wanita Ke ibu kandung masing-masing Ke ayah kandung masing-masing Kemudian Switch Nah Di kondisi ini Yang lima pasang ini Gue tidak bisa menempatkan Hal yang Seperti itu Karena kalau gue salah Gue yang kena juga Karena Gue salah menyebutkan Apakah ini ibu kandung Atau ibu sambung Gue gak tahu Akhirnya yaudah Lima pasang Lima pasang ini Gue dudukin bersamaan Jadi pengantin pria Dan wanita itu Kayak salah menjadi Ngurut dari ujung kanan Ke ujung kiri Dan gue menyebutkannya adalah Untuk general Terima kasih telah menjadi Orang tua yang terbaik Gue gak nyebutin Terima kasih telah membimbing kami Selama dari kecil Gitu Karena gue Kalau gue salah Gue Gitu Jadi Kita harus tahu Mana Orang tua sambung Mana orang tua kandung Kalau cuman hanya Misalnya Salah satu Hanya salah satu Yang menjadi orang tua sambung Lo gampang Lo tahu Mana ibu kandung Mana ayah Kandung gitu lo tahu Tapi kalau enggak Dan kadang-kadang Ada orang tua sambung Yang tidak mau bersama Duduk dengan Mantannya Gitu Nah Itu juga Lo harus mulai hati-hati Melihat Kadang-kadang ada yang sensitif Gitu Ya Jadi Ya Pintar-pintar Kita untuk bisa tahu Dan Membawakan suasana Kadang-kadang ada yang seperti itu Ada yang sirik-sirikan Nah setelah itu Setelah sungkeman selesai Berlangsung ke sesi foto Nah sesi foto ini Karena akad nikah Waktunya pendek Lanjut ke resepsi Biasanya sesi foto Hanya untuk keluarga inti Jadi setelah sungkeman Look close Itu tidak ada acara Ramah tamah Kalian arahkan Teman-teman arahkan Untuk pemberian ucapan selamat Nanti pada saat acara resepsi Dan silahkan Untuk dapat mencicipi Hidangan sarapan pagi Atau Senek sore Karena kalau enggak Enggak kelar Nanti selama Jadi yang foto Hanya keluarga inti saja Just in case Ada keluarga yang akan berfoto Saran gue Jangan diumumkan di mic Karena apa Sekali lu ngumumin di mic Semuanya akan ikut-ikutan Ya Jadi kayak Eee Diam-diam aja gitu Kalau mau foto oke Gak masalah Tapi jangan diumumin di mic Saran gue Jadi Lu Gak apa-apa Silahkan foto Tapi jangan diumumin Karena yaitu Kalau diumumin di mic Nanti semuanya ikut-ikutan Nah setelah itu Kelar lah Acara akad nikah Nah akad nikah ini Biasanya Langsung kalau Pengantin itu langsung Masuk ke ruang rias Oh Pengantin ini masuk langsung Ke ruang rias Untuk ganti Gila Sebelah gue ter Dan tamu undangan lain Nunggu Gitu sih Urutan rangkaian prosesi Akad nikah Versi Jakarta ya Tapi kalau versi Bandung Sama aja sih sebenarnya Cuman Dateng Dikalungin bunga Duduk Udah prosesnya sama Sambutan gitu Dan ada juga yang Versi lain yang Sambutan dulu di depan Kemudian Opening dan sebagainya Dilakukan di Tempat duduk Gitu Gitu ya Jadi ini adalah versi Akad nikah Randon versi gue Jadi yang Kalau gue Kalau gue bisa rangkum Jadi kalau gue Ucapan selamat datang Welcoming Untuk keluarga bisa calon mempelai pria Kemudian Kemudian Buah opening Muka dimah Diodata Calon mempelai pria Mempelai wanita Sambutan penyerahan Dari keluarga besar calon mempelai pria Sambutan penerimaan Dari keluarga besar calon mempelai wanita Kemudian Bersalaman Yang sambutan Kemudian penyerahan secara simbolis Dari ibu calon mempelai pria Kepada ibu calon mempelai wanita Kemudian ada Seterahan balik Kalau ada Dari ibu calon mempelai wanita Kepada ibu calon mempelai pria Kemudian calon mempelai Maju Kemudian Dikalungkan Unten bunga melati Kalau ada air minum Silahkan diminumkan Either mau diminumkan dulu Atau pengalungan dulu Kalau gue lebih prefer Diminumin dulu Baru dikalungin Setelah itu didampingi Masuk ke dalam Setelah masuk ke dalam Dipanggil semua perangkat nikah Saksi penghulu dan sebagainya Setelah semua lengkap Baru calon Kalau disandingkan Baru calon mempelai wanita masuk Setelah itu Pembacaan ayat cuci Al-Quran Setelah itu proses izin nikah Make sure Siapa yang akan memimpin Dari MC atau dari penghulu Kalau dari penghulu Berarti Acara langsung diserahkan kepada penghulu Kalau oleh MC Berarti proses izin nikah Dimimpin oleh MC Nah Setelah itu Diserahkan kepada penghulu Nah Kalau tidak disandingkan Berarti Orang tua mempelai Calon mempelai wanita Akan keluar Atau meninggalkan tempat Akatika sejenak Untuk proses izin nikah Setelah itu kembali lagi Setelah itu prosesi ijab kobul Setelah ijab kobul Kalau tidak disandingkan Berarti Setelah selesai ijab kobul Calon pengantin Eh sorry Berarti sudah pengantin wanita ya Pengantin wanita masuk Dan penantangan dokumen Debla in debla in debla Selesai Penyerahan mahar Dan pemasangan cincin Dilihat kondisional Kalau penghulu harus cepat-cepat pulang Ya Berarti sama MC Kalau enggak Biasanya Penghulu yang menghandle Setelah itu Kalau ada nasihat pernikahan Oleh penghulu Atau oleh keluarga Sama saja Dan doa Setelah itu sungkeman Sungkeman make sure Orang tuanya Seperti apa Sambung Atau orang tua kandung Setelah itu closing Sesi foto keluarga inti saja Oke Clear Kalau ada pertanyaan Lu bisa langsung Comment disini Semoga gue bales Karena Gue kadang-kadang Enggak baca komen Sorry Tapi Gue akan usahakan Akan membales secepatnya Kalau ada komen Yang menanyakan tentang hal ini Oke Sampai sini Boris Kars Edisi Rundown Akad nikah Sampai ketemu lagi Nanti gue akan bikin Versi resepsi Nasional ya Oke See you Bye Sampai ketemu di Boris Kars Selanjutnya Bye Bye Halo Musta Laki Laki Not Laki 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 Sampai ketemu Laki Terima kasih.